Assalamualaikum Waalaikumsalam Menganti Kabupaten Negeri Sik Jawa Timur Iya Di mana ini mbak, di rumah Iya, di rumah dok, di ruang tamu Oke, hujan di sana mbak Grimis dok, baru mulai Iya, sama berarti Ini grimis, tapi insya Allah Terdengar jelas ya suara saya Iya Keluhannya, boleh saya bacakan mbak? Boleh Oke Meninggalkan sholat dengan sadar karena kecewa Penyakit kulit tidak kunjung sembuh Mudah marah emosi sama anak Tidak sabaran Dada sering sesak Nafas dalam Tumbuh kembang anak bermasalah Sudah tahu akar masalah dan solusi Tapi susah menjalankan solusinya Jadi ya Jadi ya Sampai dengan sekarang Belum ada perubahan Meski sudah habis Banyak uang dan waktu Sudah habis banyak uang dan waktu Sebelum menikah Pernah rukiah Setelah menikah Pernah datang ke orang pinter Selalu memikirkan harta duniawi Merasa hidup di tengah-tengah keluarga inti yang toksik Pernah berpikir enak agama lain Karena gak perlu sholat lima waktu Selalu ingin buka hp Seperti tidak bisa-pisah dengan hp Oke Insya Allah Masalah yang sangat pelik Oke Saya akan bertanya dulu Sebelum kita mulai Boleh mbak? Silahkan dong Mbak menikah sudah berapa lama? Tiga tahun Tiga tahun Anaknya ada berapa? Satu Satu umurnya berapa mbak? 20 Bulan ini 21 bulan Satu bulan Berarti satu tahun Sembilan bulan ya Tumbuh kembangnya Bermasalah Saya mau tanya anaknya dulu boleh? Silahkan dong Apakah lahirnya cukup bulan? Cukup bulan Cukup bulan Sekarang perkembangan apa yang belum dia miliki? Sesuai umurnya? Belum bisa bicara Hubung-hubungnya masih terbuka Oke Di tengah-tengah sini ya? Iya Berarti Dan Dan Masih lembek Berarti masih lembut Kalau dipegang ya? Iya Oke Lalu Lalu Terus juga Dari usia Lima bulan Kita sudah ketahuan Kalau anemia Karena saya melahirkan juga Dalam kondisi anemia Sudah pengobatan Hampir satu tahun lebih Tidak ada kemajuan Pada mulai MPAC Itu masalah Yang muncul lagi Dengan pencernaannya Saya berpikiran Ini ada masalah Sama pencernaannya Tidak ada banyak DSA Tidak ada solusi Malah disuruh periksa Yang lain Ada infeksi kan Di tes labnya Diketahui ada infeksi Tapi belum tahu Belum ketahui infeksi apa Saya mama sama dokternya Dok Coba sama perutnya pencernaannya Karena DAP-nya DAP-nya pernah seperti ini Memang gak bu? Dok Kalau gak pernah demam Memuklah Hapukan pencernaan Bahkan sampai sekarang aja Berat badannya Cuma ke 8 8,5 Muter-muter Naik ke 8,5 kilo Itu Susah sekali dok Ada makan juga Alhamdulillah Sekarang makan juga Lumayan Anaknya laki apa Perempuan Perempuan Oke Maaf saya Sampai disini dulu ya Tentang cerita itu Bukakah dia sering Terbangun Di tengah malam Kemudian menangis Tanpa sebab Iya Apakah setiap malam? Setiap malam Setiap malam Jam berapa biasanya? Sampai Baru tidur gitu Dua jam Tidur dia sekarang Jam 8 malam Baru tidur Baru tidur Dua jam itu Sudah nangis Setiap dua jam Sekali Karena juga Kadang Terbangun cuma sekali Tapi lebih sering Terbangun Sering terbangun Bahkan semalam aja Ini kan Dia habis sakit dok Habis demam Semalam Sama kemarin Malam itu Nggak pernah nyenyak Bahkan saya Mau kamar mandi aja Nggak bisa Iya Oke Baik Sementara cukup Untuk anaknya Sekarang saya tanya Mbak ya Keluhannya Meninggalkan sholat Secara sadar Karena kecewa Itu sejak kapan Sudah lama dok Dari sebelum menikah Berarti Dulu sebelum menikah Itu pernah Kalau yang saat ini Waktunya itu Ketahuan anak Sakit Nggak kunjung Sembuh Itu kecewa Saya mikir Katanya disuruh Berdoa Sebelum hamil Saya berdoa Berdoa Seperti ini Tapi kok Kenapa yang terjadi Itu malah Sebaliknya Kan anak saya Dediagnosa Gangguan Sensori Oke Oke Dari situ Jadi sudah Berapa lama Kira-kira Dari dia 69 Kayaknya dok Sudah setahunan Lebih ya Mbak Meninggalkan sholat Yang Yang Nggak Selalu Meninggalkan Kadang-kadang Sedang saya masih sholat Cuma ya Karena Sekedar Mengugurkan Kewajipan Oh ya Maaf Yang dimaksud Meninggalkan sholat itu Lima waktu Atau Hanya Beberapa Sholat saja Dalam sehari Maksudnya Kadang Kadang Lima waktu Kadang Beberapa saja Oh kayak gitu Kalaupun Sholat Ya sudah Saya nggak tidur Nggak berdoa Cuma gerakan-gerakan Saya merasa Gimana dok Hanya kayak Hanya gerakan-gerakan Sholat saja Gitu ya Iya Karena kecewa ya Mbak ya Karena sakit Gitu ya Kok doanya belum dikabulkan Gitu ya Oke Tapi masih Maaf Masih Meyakini bahwa Sholat Fardu itu Wajib ya Mas itu Oke Saya perlu tanyakan itu Karena Ada sebagian Pasien yang meninggalkan Sholat itu Dengan alasan Katanya Bagi mereka Bagi dia Sholat itu Tidak wajib Katanya Dia sudah sampai Tingkatan tertentu Jadi sholat itu Nggak wajib lagi Bagi dia Katanya Oke saya perlu Tanyakan itu Untuk memperjelas Bahkan sebenarnya Dari dalam Lubuk hati saya Itu saya Ingin seperti Dulu lagi Oh Sholat Sholat Raja Wajib puasa Semin Kamis Sholat Sunnah Tapi rasanya Itu susah Sekali Itu karena Itu tadi Buat apa Saya sudah Seperti itu Selama hamil Katanya Disukur Saya berdoa Yang katanya Berdoa lah Tapi Nyatanya Saya mendapatkan Yang sebaliknya Oke Tolong ceritakan Tentang penyakit Tulitnya Eksim dok Eksim Di Saya Di kaki Di kaki ya Apakah dua-duanya Saya Iya Dua-duanya Pertama itu Pertama muncul itu November Tahun kemarin Saya sudah Berobat ke dokter Yang ada Kesembuhan Sudah habis Banyak salep juga Bahkan semakin Dulu sempat Beberapa waktu Yang lalu Sempat hilang Sempat sembuh Tapi saya stop Konsumsi Vitamin Balik lagi Ternyata Malah-malah Makin parah Lokasi Tepaknya Dimana Mbak Eksimnya Di Punggung Paki Di jari Semua jari Selat 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 jari Juga Terus Di jempol Kaki Itu parah Terus Sampai Meradeng Di sampingnya Itu dok Kulit Kulitnya Menebal itu Mbak ya Iya Menebal Menebal ya Yang di Punggung kaki Iya Apakah Apakah sering Bermimpi buruk Mbak Pernah Dulu Sebelum rupiah Yang sebelum Sebelum Menikah Itu Setiap hari Hampir Setiap hari Saya Mimpi buruk Oke Sentar Hampir Setiap hari Saya Mimpi ular Waktu sebelum Menikah itu Kenapa Di rupiah Itu kan Sampai Umur Hampir 30 tahun Saya belum Menikah Terus Diajak Diajak Teman saya Ayo rupiah Sudah dari lama Diajaknya Tapi saya Nantilah Nantilah Sampai akhirnya Itu rupiah Ada Ternyata Ada reaksi Ada reaksi Waktu rupiah itu ya Iya Apa Apa reaksinya Waktu itu Mbak Waktu itu Melut Ludehnya Turun terus Keluar terus Terus juga Waktu Pangkal paha Dipencet Ditekan Kuat Ditekan Nggak kuat sih sebenarnya Ditekan itu Saya menjerit Kesakitan Iya Terus Setelah itu Saya Melirik Ke Yang Yang Merukiah Ngapain sih Orang ini Kayak Tatapan Sinis Gitu Sinis Gitu Iya Sadar Setengah sadar Gitu Sekarang Apa yang dirasakan Mbak Kebetul Kota Rulang Hari ini Saya tiba-tiba Meriang dok Dari pagi itu Iya Kedinginan Kepala saya Pusing Kepalanya pusing Iya Bunggung berat Oke Waktu setelah saya WA dokter itu Mbaknya Setelah Saya lupa Jendera Tepatnya Itu Saya mimpi Ular Ular lagi Besar Sekali Oke Peringatan 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 Dari mereka Jangan Rukiah Sama dokter Indra Oke Ya sudah Saya lari-lari Saya lari-lari Seperti berusaha Menghindari Ular itu Baik Baik Saya rasa cukup Untuk Ini Keterangan Yang saya butuhkan Sekarang Mari kita mulai Saja Rukiah Mbak ya Oke Mari kita Sama-sama Berroa Kita minta Kepada Allah Kemudahan Dan Kesembuhan Tentunya Semoga melalui Rukiah Ini Allah Hilangkan Gangguannya Ta'udu Billahi Minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Salli Ta'ala Imrahim Wa Ala Ali Imrahim Inna Khamid Majid Allahumma Barik Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Barak Ta'ala Imrahim Wa Ala Ali Imrahim Inna Khamid Majid Allahumma Rabbal Nas Adhibil Ba'asa Wasyfi Wa Antas Syafi La Shifa Illa Shifa Uka Shifa An La Yugadir Saqam Allahumma Rabbal Nas Adhibil Ba'asa Wasyfi Wa Antas Syafi La Shifa Illa Shifa Uka Shifa An La Yugadir Saqam Allahumma Rabbal Nas Adhibil Ba'asa Wasyfi Wa Antas Syafi La Shifa Illa Shifa Uka Shifa An La Yugadir Saqam Bismillah Er Bismillah 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 Al-Fatihah 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 keluar yang ada di kepala keluar yang ada di kepala yang ada di tempat ada suaminya tolong duduk di belakangnya mas saya adik saya adiknya tolong duduk di belakangnya mbaknya pegang kantong mbaknya pegang kantong masnya duduk di belakangnya pakai tangan kanan letakkan di tulang di pinggangnya di tengah-tengah itu letakkan di pinggangnya terus dorong sampai ke tengkuk dorong sambil ditekan dorong sampai ke tengkuk lakukan berulang-ulang keluar lewat mulut keluar semuanya dengan izin keluar semuanya yang mempengaruhi pikiran yang menyakiti di badan keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sendawah keluar dari badan ini keluar lewat muntah atau sendawah tolong tepukkan pundakanannya mas tepukkan pundakanannya tepuk, tepuk tepuk, tepuk ditepuk mas, ditepuk ditepuk fassubahana alladhi biyadihi malakutukulli syai'i wa ilaihi turja'un fassubahana alladhi biyadihi malakutukulli syai'i wa ilaihi turja'un pindah ke sebelah kirinya oke, cukup, cukup sebentar apa yang dirasakan sekarang mbak? kepalanya masih sakit dok kepalanya masih sakit punggung punggung agak mendingan tapi masih sakit dolong tepukkan kepalanya mas tepukkan kepalanya ya, tepuk, tepuk tepuk agak keras agak keras kul a'udhu bi rabbi alfalak min sharri ma khalaq wa min sharri ghasik idha waqab wa min sharri nafasat fi l'uqad wa min sharri hasid idha hasad kul a'udhu bi rabbi maliki naf ilahi naf ilahi naf min sharri alwaswasil khannas aladhi yuwaswis fi sudurin nasi min aljinnati wal nasi wa nas wa s-safati s-safaa fa al-zajirati zajra fa al-taliya t-dikra inna ilahakum lawahid rabbu s-samawati wal-arud wa ma'u bainahuma wa rabbu al-mashariq inna zayyanna s-samaa d-dunya bi zinatinil kawakib wa hifza min kulli shaytanin marid la yasamma'un ilal malai al-a'la wa yuqzafuna min kulli janib duhura walahum azaab waasib illa man khatif al-khatfate fa atbahu shihaab s-safib low anzalna hadha al-qur'an ala jabal lera'aytahu khash'an mutasaddi'an min khash'atillah wa tilk al-amthal nadribuha linnas l'al-hum yetafakkaroon huwallahul ladhi la ilaha illahu wa alimul ghaybi wa shahada wal-rahmanul rahim huwallahul ladhi la ilaha illahu al-malikul kuddusu salamul mu'minul muhaiminul al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yushrikun huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu mafi'ul samawati wal-arub wa huwallahul azizul hakim keluar yang ada di kepala keluar yang tertahan di leher keluar yang tertahan di leher keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sendawa keluar dari badan ini dorong lagi belakangnya mas dorong lagi dari pinggang sampai ke tengkuknya fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli shay'i wa ilayhi turja'oon fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli shay'i wa ilayhi turja'oon fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli shay'i wa ilayhi turja'oon Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah atau sendawa Keluar dari badan ini Yang membuat kecewa Yang membuat ragu Yang membuat meninggalkan solat Keluar lewat mulut Lewat muntah atau sendawa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لأبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إِذْ أَوَا الْفِتِيَةُ إِلَى الْكَفِّ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدٌ حسكی أببا بإرسادت أببأ أببأ أبنا أبنائنا أبنا 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 Siapa namanya? Dek Oke, yaudah Diajak main dulu Masnya Apa yang dirasakan sekarang, Mbak? Punggung asak mendingan, dok Tapi kepala yang sini Oke Apakah masih ada rasa mual? Sudah nggak ada Masih ada rasa panas Di badannya? Nggak Cuma yang sini Tepuk sendiri aja Kalau gitu, pakai tangannya ya Tepuk, Mbak A'udzubillah Al-Shaytanir Raji'i Al-Shaytanir Raji'i Keluar yang ada di kepala Keluar lewat mulut dengan izin Allah Keluar lewat muntata sendawa Waqadimna ila ma'amilu min amal Fajjalnaahu haba'a mansura Wa yunazilu alaykum min as-samai ma'an li utahirakum bihi Wa yudhiba ankum rizza shaytan Wa liyarbita ala kulubikum Wa yusabita bihi l-aqdam Saat allahu bunyanahum min al-kawa'id Fakirra alaihim As-samu min fawqihim Wa atahum al-adab Min haytula ya syahun Oke cukup Cukup, cukup Cukup, Mbak Cukup, Mbak Mbak Halo Cukup, cukup Nggak ada rasa apa Waktu ditepuk kepala-nya Nggak, dok sering sakit tepala kan selama ini ini sakitnya sejak kapan tadi pagi tadi malam tidur jam berapa tadi malam kurang tahu cuma ya bisa dikatakan gak tidur karena anak dikit-dikit nangis dikit-dikit nangis ini waktu saya bacakan Rukiya sampai ditepuk-tepuk itu gak ada berkurang sakit kepalanya enggak dong medis berarti sakit kepala medis sakit kepala biasa udah gak mau lagi ya sekarang ya sudah enggak dong adakah bedanya ketika berada di rumah dengan di luar rumah kalau di dalam Rukiya itu bawaannya pengen marah terus kalau di luar itu ya enjoy gitu oke ini rumah sendiri apa rumah orang tua rumah orang tua dong apakah di rumah ini ada benda pusaka kleni insya Allah gak ada apakah ada jimat-jimat penangkal-penangkal insya Allah gak ada dimana di rumah ini yang paling tidak nyaman rasanya di ruang tengah sama dapur apakah sering mendengar bunyi ledakan di atap terutama di malam hari enggak apakah di rumahnya sering ada kelabang di lantai enggak kalau kelabang enggak kalau jengking dulu sih dok rumah yang dulu ini kan rumah renovasi kalau rumah yang dulu sering kalah cengking kalau di rumah panas emosi ya gelisah kalau di luar tenang sering tindihan mbak enggak ngomongsi buruk aja ya sekali-sekali itu ya berarti sepertinya rumahnya perlu di Rukiah ini mungkin kayak kemungkinan ada gangguan di rumahnya kalau gitu mbak itulah kenapa mbaknya sakit dan gangguan-gangguan lainnya yang dirasakan kayak tadi tuh malas ibadah emosi gelisah was-was dan yang lain kemungkinan karena gangguan di rumah kalau seperti ini tapi di badannya juga ada nih kalau tadi tuh kalau enggak ada di badan enggak akan ada reaksi ketika di Rukiah kalau kalau di Rukiah kemudian kepalanya sakit misalnya gini mbak ini punya tanda-tanda gangguan jin kemudian ketika di Rukiah kepalanya jadi sakit misalnya sebelum Rukiahnya belum sakit ketika di Rukiah sakit tapi selama Rukiah tidak ada tidak berkurang tidak ada muntah tidak ada sendawa saat kepalanya ditepuk itu ada dua kemungkinan mbak kalau seperti itu kemungkinan pertama jinnya ada di kepalanya jadi waktu di Rukiah awal sebelum Rukiah kepalanya tidak sakit tapi ketika dibacakan Rukiah kepalanya jadi berat nah itu kemungkinan pertama kemungkinan pertama ada jin di badannya yang mungkin tinggal di kepalanya wawah wawah nah ketika di Rukiah dibacakan Rukiah berulang-ulang kemudian sambil ditepuk biasanya jinnya itu akan pergi akan keluar akan lopis dari badan dari kepalanya nah pada saat itu biasanya pasannya muntah jadi ketika dia muntah dia bilang ah kepala saya udah ringan sekarang itu tanda jinnya pergi kalau jinnya kalau itu kemungkinan pertama jinnya ada di kepala kemungkinan yang kedua jinnya tidak ada di kepalanya jinnya tidak ada juga di badannya itu biasanya jinnya di luar badan jadi di Rukiah sakit terus kepalanya tapi dengan catatan sebelum Rukiah belum sakit ya sebelum Rukiah pokoknya normal aja tidak ada sakit kepala ketika di Rukiah kepalanya sakit terasa berat tapi ditepuk-tepuk kemudian diulang-ulang bacaan Rukiah tidak ada yang keluar tidak ada muntah tidak ada sendawa kemudian sakit kepala tidak berkurang itu biasanya karena gangguan jin dari luar badan makanya tadi saya tanyakan adakah bedanya di rumah dengan di luar rumah kalau jawabannya iya ada dok di rumah saya emosi kalau di luar tenang di rumah saya gelisah was-was males ibadah kalau di luar enggak kalau di rumah saya tidur mimpi buruk kalau di luar enggak anak saya kalau di rumah rewel kalau tidur malam sering terbangun sering nangis tapi kalau tidur di tempat lain di luar rumah enggak begitu nah kalau seperti itu jawabannya berarti kemungkinan di rumahnya ada gangguan jin mbak ada jin di rumahnya kemudian jin itu mengganggu gitu mbak itu maksudnya wallah nah makanya tadi saya bilang rumahnya sebaiknya di ruqyah kalau seperti ini gimana cara ruqyah rumah cara ruqyah rumah itu yang pertama membacakan surah al-baqarah setiap hari di rumahnya dengan niat ruqyah niatnya untuk meruqyah rumah bukan sekedar tilawah bukan sekedar tilawah untuk mendapatkan pahala bacaan kur'an tapi untuk ruqyah ya ruqyah dengan tilawah itu bedanya di niat sama-sama yang dibaca kur'an tapi beda niatnya ya atau atau dengan membuat air ruqyah lalu air ruqyah itu disemprotkan di rumahnya terutama di bagian atau di ruangan rumah yang paling negatif rasanya paling negatif auranya paling tidak nyaman itu mbak cara membuat air ruqyahnya bagaimana nanti saya kirimkan lewat WA setelah ini ya oke ya jadi ada PRnya nih ya mbak ya lakukan ruqyah rumah ya nanti nanti saya kirim kelari WA rata caranya oke sekarang mari kita cek sekali lagi di badannya ya bismillah 3 3 4 Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Allahumma lahu fil akhirati min khalaqa wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum lahu kanu ya'alamun Ada rasakan itu sesuatu, Mbak? Tidak, dok. Oke, Alhamdulillah. InsyaAllah tidak ada lagi, tidak ada di badannya lagi. Masih berat tidak kepalanya? Masih, cuma tadi kan kedinginan sekali, Alhamdulillah sekarang sudah enggak. Tadi kedinginan, sekarang sudah enggak? Iya, tadi bahkan untuk mengunduk aja sudah enggak kuat. Ngeriang ya? Iya. Sekarang sudah normal rasanya. Oke, Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Alhamdulillah, Allah mudahkan proses rukianya. Baik, itu saja, Mbak. Mungkin yang pesan yang saya sampaikan tadi itu ya, lakukan rukia rumahnya. Sampai kapan? Sampai Allah hilangkan gangguannya. Semoga Allah mudahkan, ya. Nah, kemudian... Oh ya, dok. Untuk anak saya, perlu juga enggak, dok? Boleh, boleh. Sekalian aja dimandikan air rukia itu. Sekalian aja. Intinya, pada dasarnya, kalau di rumah itu ada gangguan, dia akan ganggu orang-orang yang ada di situ. Anaknya, ibunya, bapaknya. Pokoknya siapa aja yang ada di situ, Mbak. Jadi, makanya segera bereskan yang di rumah itu. Tapi kalau nanti waktu buat air rukiannya banyak, sebagainya mau dimandikan ke anaknya boleh, silahkan. Semoga setelah ini bisa kembali istiqamah di dalam ibadah. Semoga Allah kuatkan kembali imannya. Dan diberikan kesabarannya, Mbak. Sabar, ya. Jangan berputus asa. Allah tidak. Allah itu tidak kejam. Allah tidak. Tidak ada takdir Allah itu yang kejam, yang zalim. Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Tapi karena kita ini lemah, Kita diberi nikmat, misalnya selama 20 tahun, 30 tahun. Tapi ketika Allah beri kita ujian beberapa bulan, kita lupa semua nikmat Allah itu. Seolah-olah tidak pernah kita miliki. Seolah-olah tidak pernah ada nikmat yang kita rasakan. Kita fokus kepada ujian ini. Betapa beratnya, betapa pahitnya, betapa sakitnya, betapa sulitnya. Itu memang tabiat manusia, ya. Kita beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah tentang itu. Bagaimanapun, ujian yang Allah berikan itu musibah. Musibah itu Allah berikan kepada hambanya Untuk mengurangi, menghapuskan dosa-dosanya. Dan untuk meningkatkan terajatnya. Maka hamba itu diuji. Harusnya kita bersabar. Sabar untuk menahan lisan Dan menahan diri dari bersikap Yang menunjukkan Bahwa kita tidak rido, kita tidak senang, Tidak terima dengan ketetapannya Allah Jadikan kepada kita. Semoga Allah kuatkan Imannya, ya. Allah kuatkan, tegarkan hatinya Untuk bersabar. Dan semoga Allah mudahkan untuk melalui semua ini. Semoga kembali istiqamah di dalam ibadah dan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.